Ada syaratnya, pertama tujuannya untuk memotivasi orang lain Yang kedua, dia harus bersih dari riak dan ujub Karena sebagian orang posting anaknya, ada ujub disitu Anak saya nih loh, ini loh, gini, ada ujub disitu Ada riak disitu, saya berhasil loh mendidik anak saya Padahal keberhasilan murid dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi syaratnya pertama, niatnya untuk memotivasi orang lain Yang kedua adalah niatnya harus bersih daripada riak dan ujub Tidak boleh ada niat ingin diakui sedikitpun Bangga dengan anaknya, atau ujub, atau riak bahwasannya dia berhasil milik anaknya Yang ketiga, tidak ada kemuburatan, jangan sampai orang jadi hasar kepada dia Adapun saya, saya tidak begitu menganjurkan hal tersebut Saya tidak begitu menganjurkan hal tersebut Kalau ada orang yang men-share anak kita, ya Tapi kalau kita kemudian men-share anak kita terus, men-share anak kita Kita waktunya tadi, kita riak atau kita ujub Kalau ternyata ada orang yang hasil sama kita, ya Sebaiknya dijauhi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!